di balik rimbun Rimba, Papua. Rumah untuk beragam masuk wabah. Sejak Maret 1990, pemerintah menetapkan rimba dan savana seluas tak kurang 400 hektare ini sebagai kawasan Taman Nasional. Taman Nasional Wasur Lahan konservasi yang jarak yang sekitar 10 km dari kota Merauke, kabupaten tertimur sekaligus terluas di negara kita. Tak mudah menuju ke sini karena harus membelah medan hutan dan mengarung padang rerumputannya. Rimba dan savana yang menjelma menjadi suarga loka di balik rimbun Rimba, Papua. Rumah untuk beragam marsupial Papua. Tempat tinggal berbagai jenis ular. Juga sarang nyaman bagi ratusan jenis burung. Mereka yang memang menetap maupun musiman. Sekaligus menjadi lahan luas bagi sekawanan insekta untuk membangun keraton kebesaran mereka. Musamus atau Rumah Semut. Demikian warga setempat menyebut istana tanah ini. Padahal penghuninya bukan semut. Melainkan koloni tumuliternis alias rayap. Dalam sistem kerajaan ini, koloni besar berwarga kecil ini terbagi menjadi tiga kasta. Kasta Reproduksi, Kerajurit, dan Bekerja. Yang terakhir disebut merupakan yang terbanyak jumlah anggotanya. Tugas abdi pekerja tentunya bekerja hampir tanpa henti. Merekonstruksi dan merenovasi istana hidup mereka. Ya, istana yang sungguh hidup dan terus bertumbuh. Wah, rasanya seperti melihat sebuah candi. Dan selama gak ada predator yang mengganggu mereka disini, jutaan rayap yang tinggal disini akan terus membangun candi mereka menjadi semakin lebar dan semakin tinggi. Gak heran masyarakat Marin, suku asli Merauke yang tinggal disini menyebut rumah rayap alias musamus sebagai simbol.